Indonesia hari ini kita sedang memasak kolak labu kuning atau waloh ya biasanya disebut dengan waloh dalam bahasa Jawa ini tadi sudah mau matang ya sebenarnya ya sebenarnya ini ini simpel banget yang pertama seperempat bagian waloh dari waloh yang utuh itu kita belinya hanya seperempat bagiannya saja itu udah jadi banyak banget ya lihat ini banyak banget satu panci besar langsung saja ya teman-teman ya caranya bagaimana ya dipotong-potong karena ini kulitnya keras jadi kulitnya enggak dikopas kemudian kita rebus kita rebus dulu kita tambahkan daun pandan supaya aromanya wangi kira-kira tiga lembar daun pandan kemudian kita tambahkan empat gun empat putih gula jawa atau gula merah kemudian kita rebus sampai kira-kira labunya ini empuk bisa dikira-kira sendiri ya dengan cara cek teksturnya kalau sekiranya ini sudah mudah untuk dipotong ini berarti sudah sudah matang untuk yang terakhirnya kalau sudah matang seperti ini kita siapkan santan dan juga kalian bisa tambahkan sedikit garam ya untuk membuat rasanya sedikit guri kemudian agar lebih rasanya juga lebih gurih juga lebih gurih lagi kita beri santan tapi kan santannya ini kita kasih garam lagi ya sedikit aja biasa banyak-banyak ini untuk sebagian biar rasanya semakin kuat tadi saya diberi kami beskai ikut Ano ya sekarang kita tambahkan santan ya kita pakai santan instan aja ya karena apa namanya ini sudah setelah sebulan dan supaya kita nggak sering keluar-keluar karena adanya wabah susah itu kita tambahkan pelan-pelan agak susah ya kita kecilkan apinya ini sudah susah saya yang tadi dari freezer sudah cukup ya teman-teman ya hai 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 teman-teman kita akan coba metang walauhnya ya tanpa walauh yang tadi kita buat tutorialnya ya kita coba satu alas aja ya kita kita coba dulu saya suka ini ya apa kayak eh ini lah apa kayak serabut-serabutnya ya ini saya senang ya rasanya kena manis ya ini di sini putih-putih di sini ya teman-teman ya santan ya Oke kita akan coba yuk ikuti saya ya teman-teman kalau makan tuh sambil duduk ya ya kita coba teman-teman pertama kuahnya dulu semuanya kuahnya manis gurih jadi satu karena gurihnya tadi dari garam dan santan ya sekarang kita coba walonnya kalau kita coba ya ini walonnya empuk banget teman-teman ya empuk banget banget ya pas banget teksturnya nggak terlalu lembek juga enggak terlalu keras tetesnya pas empuk pas ya kita coba empuk lumer di mulut ya jadi kita nggak usah terlalu tapi untuk menggunakannya keras ya di apa pakai mulut aja dia sudah lumer ya ini menikmati banget kita tolong dengan bumbu-bumbu yang sederhana tapi kita bisa menghasilkan wedang wala atau stok wala ini terasa sangat berkutama sekali Oke semoga resep ini bisa bermanfaat berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh